Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter sukses menuntaskan misi sulit dengan mengalahkan tamunya Atalanta dalam laga lanjutan Liga Italia seri A pekan ke-26 di Stadion Guseppe Meazza selasa dini hari tadi. Nera Suri berhasil mengalahkan Atalanta dengan skor tipis 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Milan Skriniar pada menit ke-54. Yang menyambar bola liar di dalam area penalti lawan melalui sebuah tembakan ke sudut kiri bawah gawang. Kemenangan ini menjadi kado istimewa di hari ulang tahun klub yang ke-113. Buon Kompleano Inter Dengan rehan 3 poin ini, pasukan Antonio Conte kembali menjauh di puncak kelas men seri A menjadi 6 poin atas rival sekota mereka, AC Milan yang berada di posisi kedua. Ada sejumlah fakta menarik dari duel Inter vs Atalanta ini seperti dilansir dari Bola.net. Inter berhasil mengalahkan Atalanta, namun tim asuhan Antonio Conte itu mendapat peluang yang sangat sedikit. Sepanjang laga Inter hanya melepas 5 shots dan hanya satu yang tepat sasaran. Satu shot on target itulah yang kemudian dikonversi menjadi gol lewat Milan Skriniar. Sementara Atalanta mempunyai peluang lebih banyak, mereka punya 3 shot on target tetapi tidak ada yang mampu dikonversi menjadi gol. Atalanta bermain lebih baik Menurut statistik, Ladea bermain lebih baik dalam pertandingan ini. Atalanta mencatatkan penguasaan bola sebesar 55 persen berbanding 45 persen milik Inter. Mereka juga mencatatkan akurasi passing sebesar 86 persen, sementara Narazuri 81 persen. Milan Skriniar-Camerlang Milan Skriniar menunjukkan performa yang Camerlang saat melawan Atalanta, yang menjadi penentu kemenangan Narazuri dalam pertandingan ini. Skriniar tidak hanya mencetak gol kemenangan Inter tetapi juga bermain cukup solid di lini belakang. Ia mampu mengantarkan timnya meraih kemenangan dengan Nirbobol. Milan Skriniar menjadi pahlawan kemenangan Inter Milan atas Atalanta. Namun, Samir Handanovic juga punya kontribusi besar dalam pertandingan ini. Handanovic mampu menjaga gawang Inter tetap clean sheet sepanjang pertandingan. Sang kapten membuat dua penyelamatan penting pada duel ini. Handanovic berhasil menepis sundulan Duvan Zapata di babak pertama. Setelah itu, ia menggagalkan tembakan Luis Muriel saat babak kedua. Inter perkasa di kandang Hasil ini juga memperpanjang laju apik Narazuri di kandang musim ini. Ini adalah kemenangan kandang ke-10 Inter secara beruntun di seri A musim ini. Dalam 10 pertandingan itu, tim asuhan Antonio Conte mampu mencetak 29 gol dan hanya kemasukan 7 gol. Selain itu, mereka juga mencatatkan 5 clean sheet. Screener layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match pada pertandingan ini. Sang pemain tampil impresif di pertandingan kali ini. Dia tangguh mencegah serangan secepat Atalanta. Dia tangguh mencegah serangan cepat Atalanta dan masih naik menyerang untuk mencetak gol. Golnya dibantu keberuntungan, tapi pemilihan posisi screener patut diacungi jempol. Huskot memberikan rating 8,8 untuk performa screener tertinggi di antara pemain lain di lapangan. Back 26 tahun ini mempunyai total 3 tackle, 84 persen umpan sukses dan 2 percobaan tembakan. Mantan pelatih Inter Milan, Alberto Zaccheroni, mengaku tidak terkejut andai striker Nerazzurri Romelu Lukaku memenangkan balon Dior alias jelar pemain terbaik dunia. Sejak bergabung ke Inter Milan pada musim panas 2019 dari Setan Merah, Lukaku telah menunjukkan bahwa dirinya adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Bomber timnas Belgia itu saat ini menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di seri A, dengan torehan 18 gol dan juga sukses menyumbang 7 asid sejauh musim ini. Zaccheroni menilai bahwa Lukaku telah mampu membuat dampak kuat untuk Nerazzurri dan layak masuk nominasi pemenang balon Dior berikutnya. Saya pikir balon Dior harus diberikan kepada pemain yang mampu mengubah keseimbangan, baik secara teknis maupun fisik. Ini adalah karakteristik yang paling penting. Ujar mantan pelatih Inter, AC Milan dan Juventus itu kepada tutosport. Sejujurnya, saya tidak akan terkejut jika Lukaku memenangkan balon Dior. Hadiah khusus bagi Romelu Lukaku sebelum kick-off untuk Inter vs Atalanta. Pusat melakukan pemanasan, penyerang nerazzurri tersebut menerima penghargaan MVP Februari dari Liga Seri A. Sebuah pengakuan yang pantas untuk Big Roe yang mampu membawa Inter ke posisi pertama kelas Man Liga sampai saat ini. Inter ingin Ashraf Hakimi menolak panggilan timnas Maroko karena kekhawatiran terkait COVID-19, menurut laporan media Pan-Arab hari ini. Sesuai The New Arab melalui afsi internews.it, Inter adalah salah satu klub Eropa yang meminta pemain Maroko mereka untuk menolak panggilan kualifikasi Piala Afrika. Selain Inter, ada Fiorentina yang mendesak Solvian Amrabat untuk menolak panggilan tersebut. Dan Chelsea maupun Wolverhampton Wanderers telah meminta Hakim Ziyech dan Romain Saiz untuk melakukan hal yang sama. Selain kekhawatiran atas COVID-19, laporan tersebut menjelaskan bahwa sebagian dari permintaan kepada pemain untuk menolak panggilan juga dilakukan untuk menghindari kemungkinan cedera, terutama menjelang akhir musim. Inter Milan menunggu waktu yang tepat untuk mencoba mengamankan tanda tangan Kapten Az Alkmar, Theun Kopmeiners. Afsi Inter 1908.it melaporkan bahwa Nerazzurri terus memantau situasi gelandang tim nasional Belanda yang masih terikat kontrak dengan klubnya tersebut hingga akhir musim 2022-2023. Az Alkmar belum menetapkan harga yang diminta untuk Kopmeiners. Gelandang berusia 23 tahun yang juga bisa bermain sebagai back tengah itu telah mencetak 15 gol dan menyumbang 7 asis dalam 34 penampilannya sejauh musim ini. Inter memandang Kopmeiners sebagai pelapis potensial Marcelo Brozovic dan agennya mengonfirmasi minggu lalu bahwa ada minat dari tim-tim Italia pada kliennya. Selain itu, sang pemain sendiri juga sangat menyukai kompetisi seri A. Sejak transformasi Brozovic menjadi register di bawah asuhan Luciano Spalletti, Inter tidak pernah memiliki pemain yang mampu menggantikan perannya di tim dan Kopmeiners tampaknya bisa memainkan peran tersebut dengan baik. Inter melacak empat penjaga gawang yang akan mengisi posisi penjaga gawang di klub tahun depan menurut laporan media Italia. Sesuai Kalsiomersato.com, Inter mengawas gol lini dari Atalanta, Alessio Krakno dari Kagliari, Juan Musso dari Udinese, dan Ruiz Silva dari Granada. Kiper nomor satu Inter saat ini, Samir Handanovic akan habis kontraknya dengan klub pada akhir musim depan menjadikan Inter wajib mencari pengganti yang sepadan. Beberapa laporan mengisyaratkan bahwa Musso sebenarnya adalah favorit Nerazzurri untuk menggantikan Handanovic, tetapi harganya jauh dari kata murah karena Udinese dikatakan menginginkan sekitar 30 juta euro untuknya. Inter masih mengawasi back Fiorentina Nicola Milenkovic menjelang jendela transfer musim panas mendata menurut laporan media Italia hari ini. Fiorentina menginginkan 40 juta euro untuk mantan pemain partizan Belgrade ini, tetapi musim panas ini dia hanya akan memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya yang berarti harganya akan turun setidaknya 10 juta euro. Pelatih Inter Antonio Conte adalah penggemar berat Milan Kovic, seperti Direktur AC Milan Paulo Maldini, tetapi laporan tersebut menjelaskan bahwa prioritas AC Milan adalah merekrut Fika Yotomori langsung dari Chelsea. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!